Serkom, Semarang Reptil Community Ada ular, kura-kura juga sebenarnya ada Cuma di base camp yang satunya Terus ada iguana juga Ya macam-macam reptil lah intinya Ya kalau langka sih enggak cuma ya Kebanyakan itu yang jenis-jenis reptil Yang emang benar-benar unik lah Kalau Serkom sebenarnya udah lama Kurang lebih 4 tahunan 4 tahunan atau 5 tahunan Cuma ini mulai dibentuk Didilkan jadi Serkom ini sekitar 3 tahun Kalau Serkom kita edukasi yang pertama Terus ada lagi rescue Rescue itu misal ada orang awam Yang rumahnya kemasukan ular, liar Nah nanti bisa hubungin kontak Serkom Kita langsung meluncur ke sana Kalau izin sebenarnya enggak ada Kita pelihara yang enggak apa ya Yang enggak dilindungi Enggak appendix Bukan yang appendix Bukan yang appendix Kalau saya pribadi suka ular itu karena perawatannya muda Kita ngasih makannya itu cukup 3 minggu sekali Cuma sedia minum Nah kita perawatan yang agak rumit itu pas membersihkan kotorannya aja Pertama kita pengenalan jenis-jenis ular dulu Mana yang berbahaya mana yang enggak Jadi biar orang awam itu enggak trauma ketemu ular Jadi ketemu ular langsung dibunuh Ketemu hewan yang aneh langsung dibunuh Itu harapan kita ada di situ buat edukasi ya Oh ini bisa dipelihara Oh ini tuh enggak berbahaya dan ini tuh yang berbahaya Nah di situ kita juga ngasih penanganan Gimana caranya menangani ular yang berbahaya Terima kasih telah menonton!